Intro Motor bebek memang sudah kehilangan pamornya seiring meroketnya popularitas motor metik. Meski begitu, mayoritas agen pemegang merek di Indonesia masih menjual motor yang memiliki transmisi semi-otomatis tersebut. Mengutip data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, AISI, dari 5.057.516 unit motor yang terjual di Indonesia pada 2021, motor bebek hanya meraih pangsa pasar 6,30%, kalah jauh dari penjualan motor metik yang mencatat market share 87,58%. Dikabarkan, Yamaha merilis produk motor bebek terbarunya. Motor bebek ini diklaim sebagai pengganti Yamaha Legenda 115 yang merupakan kembaran dari Yamaha Jupiter Z1. Nama motor bebek yang baru Yamaha luncurkan tersebut adalah Yamaha EZ115 2023. Design Yamaha EZ115 ini bukanlah produk baru, karena design ini identik dengan produk yang sudah lebih dulu dirilis di Vietnam dengan nama Yamaha Sirius. Motor Yamaha EZ115 2023 dibekali dengan mesin berkapasitas 115 cc, 1 silinder, SOHC, tenaga maksimum di angka 8,5 hp pada 7.000 rpm. Kemudian untuk torsinya berada di angka 9,5 nm pada 5.500 rpm. Motor ini juga mematuhi regulasi emisi gas buang terbaru Euro5. Lalu untuk fiturnya, Yamaha EZ115 2023 ini dibekali dengan lampu depan halogen, panel sepedometer pun masih analog, serta disematkan lampu indikator echo dan juga indikator baterai. Yamaha EZ115 2023 menggunakan rem belakang tromol, kapasitas tangki masih kecil, hanya 3,9 liter. Motor Yamaha EZ115 2023 ini dipasarkan di negara Malaysia dan dibanderol dengan harga setara 19,5 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!